Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Saitama One Punch Man dari Dasin Model Ya, jadi kali ini gue bakalan unboxing dan juga review salah satu mainan yang kalian udah tagihin terus Si Botak Deddy Corbuja Gue ngerti sih kenapa banyak banget yang nanyain Kenapa sih banyak yang ngefans sama kelakuan uniknya si Botak Kuat ini? Tapi buat kalian yang nonton ini udah ngetahu dia siapa Makanya nonton TV, nonton radio sih Dia adalah karakter utama dari seri animawan Punch Man Yang dimana dia diceritain kalo dia adalah karakter yang overpower banget sih Dan kekuatannya juga gak masuk akal Dapetannya dari olahraga tiap hari push up seratus kali men Tapi dia bisa sekuat itu coba Lu bayangin sekuat apa dia ya? Dia bisa ngalahin semua musuhnya monster-monster cuma pake satu pukulan dua... Akal dimana akal? Jadi sebenernya kalo lu nonton dia, kayaknya gak ada tantangannya gitu loh Malah satu-satunya yang bikin dia kewalahan tau gak apa Ya, ngamuk, mantap! Seri anime yang unik banget! Jadi sebenernya kalo lu nonton, ini seri animenya lucu banget sih Karena emang karakter utamanya si Saitama ini unik banget 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 Tapi cukup soal animenya gue gak dibayar sama One Punch Man Langsung aja boxnya kira-kira seperti ini Selalu deh menurut gue dan scene model itu kekurangannya di boxnya sih Lu liat aja tampak depannya kira-kira kayak gini Di sini udah ada Saitama ke display Ada tulisan One Punch Man Dan ada logo tinjunya juga Samping-sampingnya kagak menarik, belakangnya juga Cuma ada outline dari Saitama dan ada tulisan Jepang yang gue gak ngerti Tolong dong ibu translate, tolong dong Dan atas bawahnya cuma ada tulisan One Punch Man kayak gini Tuh kan biasa aja kan? Tapi gak apa-apa karena yang paling penting itu mainannya Jadi mari kita langsung aja unboxing dia Sama-sama! Karena kali ini kita lagi ngebahas One Punch Man Gue bakal buka dia dengan cara ditonjok juga Satu, dua, tiga Kayaknya gue udah ketelaran Saitama nih Nah ini dia Saitamanya Kita buka dulu kandangnya Nah Ini gue jadi Saitama bener apa gimana sih? Kenapa ada mental gitu dari tadi? Sekarang kita keluarin dia dari kandangnya Satu, dua Om Daddy Wede gila ada Ngilu banget lah Ini dia ada jubahnya gitu sih Cuma jubahnya bukan dari kain Bentar, bentar gue pasang dulu Oke sudah terpasang Sumpah ini ngilu banget sih guys Sekarang jubahnya tuh Rigi gitu loh bahannya Baru gue bilang Copot mulu lagi Dan menurut gue juga mukanya yang lagi serius Kurang mirip sama Saitama Nih menurut kalian gimana? Mirip gak? Tapi bentar kita buka dulu bungkusnya Ya sebenernya mirip tapi kurang dikit gitu Gak tau siapa yang bikin kurang Tapi yaudahlah ya But anyway Dia dapat berbagai macam aksesoris Kayak gini Mulai dari spare tangannya Ada yang lagi mau mukul Ada yang lagi ngegaruk Tapi sebenernya ini bisa dipakai Buat dia nenteng belanjaannya Dan juga ada tangannya yang santai Kayak gini Kita juga dapat spare muka kayak gini Yang pertama ada yang lagi serius Yang kedua lagi serius tapi mangap Yang ketiga muka cengok Dan yang keempat Muka kaget tapi culur Ini juga dapat kantong belanjaannya Seperti yang gue bilang tadi Dan juga dapat stain base nya Yang basic banget Dan seperti biasa Packaging adalah sahabat Jadi itu dia sekilas dari Saitama ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Untuk lihat dia dalam detail lebih dekat Let's go Jadi ini dia tambah lebih detail dari Sai Halilintar Seperti yang gue bilang tadi Entah kenapa muka yang seriusnya Sebenernya mirip sih Cuma ada yang bikin off sedikit gitu Gue juga gak tau apa sih Ini perasaan gue doang apa gimana ya Ya tetep mirip dan detail banget Cuma ada sedikit yang bikin off aja gitu Kalian ngerasa gitu juga gak sih Yaudah lah ya Tapi detail kostumnya menurut gue cakep banget Apalagi ada ornament resleting gitu disini Nice one dasin model Gue juga suka banget detail lipatan-lipetannya Karena keliatan natural gitu Beltnya pun juga keren Karena beneran warna gold Dan juga agak reflektif gitu Dan sampai bawah menurut gue rapi semuanya sih Tampak sampai kira-kira seperti ini Basic aja Tapi disini kita bisa lihat Palanya bulat sempurna Gak peyang kayak pala los Satunya lagi juga sama aja kayak gitu Cuma apaan nih Ini saitama gue dicupang monster apa gimana dah? Lihat dah ada kutilnya gitu men Kenapa nih saitama gue? Tapi yaudah lah Dan belakangnya mostly cuma ketutupan jubahnya dia aja kayak gitu Dan menariknya ini jubahnya kayak terpisah gitu Ada tiga bagian gitu men Dan menariknya dia ada artikulasinya kayak gini Kalau lo angkat pun juga polos aja kayak gini Nice belahan by the way Telapak kakinya kira-kira seperti ini Dan selangkangnya kira-kira seperti cu Dan telapak atasnya kira-kira seperti ini Bulat sempurna seperti pilus Artikulasinya pun cukup asik Kepalanya bisa muter full kayak gini Bisa tenggeleng tenggeleng kayak gini Bisa dengar ke atas bawah kayak gini Bahkan kalau lo mau eksplor lebih jauh Ini lehernya bisa digerak-gerakin kayak gini Baunya bisa muter full kayak gini Bahkan lo bisa tarik juga supaya lebih luas Bisa bisa diputer full kayak gini Sikunya bisa sejauh ini bisa lurusin lagi Ball join di pergelangan tangannya Dan seperti biasa Dia juga bisa bernyanyi, bernyanyi Bergonyang, bergonyang Dia sebenarnya bisa muter cuma dikit doang kayak gini Pinggangnya juga dikit doang kayak gitu Kakinya bisa nendang sejauh ini Bisa ke belakang sejauh itu Denggulnya bisa ditekuk sejauh ini Bisa dilurusin lagi Ball join di engkelnya Artikulasi di jari kakinya Dan terakhir dia bisa ngangkak sejauh ini Jadi dengan segala aksesoris dan juga artikulasi dia Dia bisa pose-pose kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ataupun kayak gini Overall ini adalah action figure yang bagus sebenarnya Keluhan gue coba cupangan di lehernya Dan juga bagian jubahnya yang ringkih banget kayak gitu Dia kayak gampang copot gitu men Tapi dibalik semuanya ini bagus banget Jadi itu dia tempat lebih detail dari Saitama Dasin Model Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go Nah ini dia berbanding ukurannya Kalau misalnya Dasin Model Saitama disandingin Sama Basmo Tanjiro ZD2 Smart 5 Dan juga Woody Boon Udah lah gak usah Buat yang nanya harganya berapa Ini Dasin Model Saitama dijual dengan harga 500 ribuan aja guys Menurut gue ya ini worth it banget Dasin Model itu kayaknya adalah brand mainan yang belum terlalu terkenal aja Makanya harganya masih murah-murah kayak gini Karena kalau lu bandingin sama Figma Ini secara material jauh lebih gak ringki dibanding Figma Yang dimana Figma itu harganya udah 1-2 jutaan Sedangkan ini cuma 500 ribuan aja Jadi menurut gue ini worth it banget Buat kalian yang pengen beli Cari aja di kamar sesayangan kalian Cari aja Dasin Model Saitama Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Menteri Renaldi Dan semoga kalian minta di channel gue Dan ingat Makanya nonton TV, nonton radio sih Kredit to Hamdi Farhan Doksenya mantap Satu, dua, tiga, haa Ntar meledak Ada yang lagi nge Ada yang lagi nge Ada yang lagi nge Saya yang ngomong apa saya lupa Monster yang nonton ini Gak jadi nih Jayus Cabut dulu Karena aku mau jilat kamu Terima kasih Sampai jumpa.